Selamat siang teman-teman, kita sekarang mau menuju ke Sopo Pertangianan Simba Tupang Atau Sopo Pertangguan Simba Tupang, ada di sana, ini Jalan Guru Henry Siburian namanya Jadi di sana juga ada gua atau tombak Sitabunan ya, ada guanya dan juga di sana ada desa Sihonongan ya, nah lokasinya Jadi ayo kita jalan ke sana Banyak kopi Arabica, jadi jenisnya ini kopi Arabica yang terkenal, ini dekat daerah Lintong ya Mungkin ini menjadi kopi Lintong juga namanya, karena ketinggian tempat ini sudah 1.430 meter Jadi memang sangat layak untuk tanaman kopi Arabica yang enak Terima kasih telah menonton Ya, jadi sampai kesini ada persimpangan ke kanan Kita mau menuju Tempat Pertangguan atau tempat pertaniangan Pertaniangan Simba Tupang Nah itu sudah terlihat gedungnya Ya, jalan dah semak ya Kita mau masuk ke Pertangguan Jadi dari sini kita akan melihat view muara yang indah ya Dari atas ini Nah ini semua semua tempat Pertangguan Tapi kayaknya ditutup ya Coba nanti kita lihat dulu Dari atas kan bisa kita lihat nanti Sepertinya mau dibangun Mau dibuat parik sepertinya Kayaknya buat parik ya Benteng Benteng Timbunnya 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 Baik kita naik ke atas untuk melihat pertangguan sebatu bang terlihat Oh oke jadi au sian hinalang Oh ibu nganteng omaknya molo hiru bah disodok kamu tinggal Oh jadi ngomong balut eh nyon nanggon Oh katanya kata inang ini mau dibangun jadi cuman enggak tahu apa jadinya cuman disini jadi ada di korek atau konsepnya apa yang mau dibangun baik kita lanjut melihat pemandangan Muara wah ini keren ya itu lembah Muara itu apa eh terlihat ujung pulau Sibandang disana ujungnya saja ya karena dia terhalangi dan ini apa Tuguari Tonang di daerah sana daerah Huta Ginjang ya nanti eh jalan rayanya ini turun terus sampai ke Muara jadi ini lembah Muara ya di sebelah kiri ini terlihat dinding kaldera ya Nah kaldera Toba nah eh sebelah sana itu dibalik sana terlihat pulau Samosir ya memanjang disana nah ini keren tempatnya kebetulan cuaca lagi berawan ya di bagian sana sepertinya ada jalan yang baru dibangun ya barangkali akan melewati gua sitabunan Hai marga Hainang kapur banget aparece Om Rune bawa hai 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 ya kita jalan mau menyaksikan gua sitabunan sekarang ah jalannya agak berumput ini ya apalagi pagi hujan agak basah ini jadi kita ditemani adek ini marga siburyan marga siburyan doteo ah iya jadi perlu hati-hati jalan di sini karena agak licin jadi kita menjelajah ya gua sitabunan kita jalan dari sini jalannya ini ya setapa up up ya jadi kita menjelajah ya jalan makin semak makin padat semak belukarnya ya nih jadi kita langsung masuk ke gua sitabunan ini dia gua nya ya jadi gua ini di dalamnya ada labirin ya berliku-liku di dalamnya dan naik turun ya coba kita masuk jadi ada pintu gua nya di satu sisi oke masuk kita up 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 ya nah kita harus pakai penolongan ini di sini karena up ya jadi ada dua pintu masuk yang kedepan yang kedepan dan ke samping ini ya nah ini ada menuju ke arah bawah ini ke eh mesin ya horizontal ini juga ada oh ini jalan keluar pintu keluar banyak banyak eh jadi kita kebetulan bertemu dengan amang siburyan ya jadi lagi kebetulan lagi dilarang mungkin tadi jadi terlihat di sini eh sama kita kita mau jalan dunuh dengan dipandu Oh Allah și nah inilah mual yang ada di dalam ya kita harus mendung jawab jalan ke sini nah inilah mualnya mual gua sitabunan jadi Pak Siburian ini mengerjakan ini semua dengan sendirian pakai tangan ya manual ya ya Pak Siburian tujuh tahun ya jangan katanya dulu dari mimpi ya itu iya itu terlebih dahulu di sini berapa tidak atau yang mengaku satu baginya di dalam mimpin kenapa kau kita berkata kau yang diri-liri itu kata-kata aku yang diri-liri aku yang diri-liri aku yang diri-liri dengan kau orang itu kamu yang diri-liri itu mencekisalam ya orang itu saya enggak saya yang diri-liri ke diri aku ya jangan kasih jauh sama orang lain ya katanya gitu-gitu aku pikir obung-obung apa lagi padahal obungkan si matupang lagi sejujurnya lalu duduk sehingga aku gak sadar kau berdua aku bingung cinta makanan ini enggak ibu bilang obung juga aku enggak ada kejualan dengan kalian suka tidak kau makan jadi itulah tonak atau pesan obung itu supaya mengerjakan ini tapi dari sinilah nanti bisa ada makan gitu aku suruh aku pekerjakanlah kau gitu lah kira-kira berintahnya gitu disuruh pekerjaan tapi kekuatan itu jadi tambah kuat hebat lah berarti sendiri selama 7 tahun wah ini bukan pekerjaan mudah ini membuat dan ini walaupun tanahnya tidak terlalu keras ya tapi juga tidak terlalu lembek ya karena kayaknya ini tanah apa tuh tuh ya jadi Bapak inilah selama 7 tahun mengerjakan yang perkiraannya berapa panjang ini ada kira-kira pernah ukur berapa luas atau berapa panjang 30 meter ke dalam panjangnya tapi ke atas ada lagi kan ruangan di atas di bawah oh di bawah ada ada ruangan ke bawah jadi ini kita masih ruangan yang apa ini ya yang datar keluar ya sana datar dari pintu masuk dan banyak ini semacam apa ya liku ke sana liku ke mari jadi ini ini ruangan oh memutar lagi ya oke jadi amung dari sana coba jadi ini balik lagi memutar kemari iya iya jadi disini ada tempat persembahan kepada opung itu untuk siapa yang datang kemari bisa memberikan sesuatu persembahan 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 cuman kami gak ada membawa iya ruangan ini buntu ya tapi kayaknya ada bekas mau masak atau apa di sana bakar nanti mau disuruh aku mau lagi di sana oh masih ada mau disuruh luang iya tapi itu kan ada bekas maksudnya membakar atau tempat masak atau tempat apa tempat tempat apa bakar tapi sana ada ketemu batu ya batu ya itu atas sudah batu ya iya oh iya jadi bagian atas sudah ketemu batu dan ada kelelawar di atas ini nah itu ya ada batu dan ada jadi mungkin lebih sulit ini karena cuma batunya ini batu batu pasir sepertinya ya iya karena warnanya ini langsung kontras beda dan sepertinya masih ada perintah untuk melanjutkan karena ini lagi dikorek dan lagi ada cangkul itu saya lihat ada detik ini gambar-gambar mungkin nah ini bisa emang jelaskan kira ada wajah saya lihat ini 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 kepercumpahan ya ini orang jadi seperti wajah wajah orang lah ya 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 ini tidak terlalu spesifik wajah siapa gitu ya jadi ini karena tempat persembahan jadi dibuatlah wajah mungkin melambangkan apakah hubung itu atau siapa ya oke kita lanjutkan dulu kita lanjut terus kita explore jadi ini eh ini tadi tempat apa bual bual ya bual bualnya tempat ini jadi anda bisa mengambil bual dari sini dan ini mengalir terus dan jernih ya kalaupun misalnya bisa dibawa pulang ya bisa ingin meminum bisa minum langsung bisa minum langsung jadi marsuap baju jadi saya ingin cuci muka di sini ya sorry ambilkan dulu saya ingin marsuap jadi saya ingin marsuap dulu suplai segar dan airnya tawar enak karena ini langsung dari batu ya mineralnya ada terasa dan tawar ya jadi tidak tidak mengandung mungkin bahan-bahan yang tidak cocok bagi kita karena enak ya mungkin ya mungkin bisa bikin awin mudah barangkali ya ya jadi Bapak ini sudah umur berapa nih sudah 70 70 Bapak ini 70 sekarang nah jadi mau umur apa sih kemandi apa marsuap mau umur ya oh ya oke ya horus oh dibikin itu dia harapannya ya pariuknya ya ya jadi kalau ini jalan kemana nih oke oh ada jalan lain ya oh jadi ada jalan yang ke bawah ya ya alternatif yang ke bawah yang bisa diakses jadi ini jalan ini ada bukan hanya satu jalan seperti pepatah eh apa banyak jalan ke rumah iya iya labirin 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 nah oh iya 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 saya saya perjalan sendiri yang saya kan lah ini tingginya berapa meter ini ke atas ini seterlima seterlima ada ya ya membuat ruangan seperti ini ini iya agak terjal harus pegang katanya ini karena apa itu sedikit apanya berteman di paha sautik nah ini juga ada tangga naik mengharap kesana jangan menghadap kesini lebih bahaya megang ke dinding sini oke tahan iya oh iya harusnya memang ada penahan ya pegangannya iya terus turunkan kaki lagi iya oke jadi agak ekstrim miring dia jadi tidak tertahan kaki itu iya kita arah kesana oke karena ini udah jalan keluar ini jalan keluar ke arah bagian bawah ya nah bawah itu jadi ini kita ke bawah lagi iya iya ini oke ke lelawar nih hmm jadi karena tempatnya ini lembab dingin kelelawar suka juga disini jadi suara kita bisa dengar ya bergema Oh ada air terkenang Oke sebentar kita lihat dulu pak Jadi Oh jadi ini Bagian bawah ini Agak bece ya Karena genangan air Dan ini juga ada Banyak kelelawar disini Ini ada pintu masuk Tapi jalannya terkenang Kita lihat sebentar Banyak kelelawar disini Sepertinya Amang ini mau bikin Kesamping lagi Ada rencana kesamping ini Memang mau dibuat Oh iya tembus kesana ya Jadi ini Masih buntu Dan ada rencana terus Masuk Nanti Itu udah Sampai keluar Tembus ke arah jurang disana Iya 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 betul Jadi sampai tembus ke arah jurang yang di sebelah sana Iya Jadi ini Itu rencana Bapak Siburian ini Menciptakan ya Iya Menciptakan Goa labirin yang rumit ya Karena berdasarkan Mimpi dari Pak Siburian Dari Nenek Moyang Kepada Pak Siburiannya Kita tidak bisa keluar dari sini Karena air Hujan Semalaman Kemarin Ya musim hujan Jadi airnya ini Terkenang Ya Baik kita Kita lanjut Jadi ini ada Tonor yang ini Ya lapisan-lapisan Oke Coba belas Mereka keluar Oke Ya jadi kita Turun sekarang Lewat pintu bawah Ya Ini ada pintu keluar bawah Tadi kita Itu di lantai atas lah kita anggap ya Ini lantai bagian bawah Cuman karena bagian bawah ini Selalu ada Air Ya jadi sedikit Hati-hati Ya Pak Siburian sudah Kesana Ya Kita Nah ini juga Rencana Oh ini juga Jalan keluar ini terhubung Ya Antara yang disana Ya Hanya saja di bagian bawah itu Terkenang ya Jadi kita tidak bisa jalani Jadi kita mau lewat sini Nah Eh lewat sini Wah Airnya Dingin es Sedingin es Ini juga terhubung Jadi jalan keluar ini terhubung Kiri kanan Terhubung ya Ya bagaimana Ya bagaimana Gara yang tertentu Itu Pak Siburian ini Bagaimana Gara uang Aku bukan Itu makanya Kalau tidak ada gara Sudah terikir Oh iya Jadi Jadi sesak ya Iya Jadi ini bagian dari Pintu Lantai bawah Lagi tanggap ya Nah yang sana tadi Kita Dari atas Karena kita dari atas Turun Terus sampai ke bawah Sini Ya Ini Barangkali tingginya Ada 5 meter Lebih ya Lebih Mungkin Ya hampir 10 lah Sampai ke lantai Bagian atas sana Jadi Bisa bayangkan Bagaimana Pak Siburian ini Menggali Terongan Di sini ya Menggali gua ini Jadi Membuat sendiri Gua Yang Rumit Ya Bukan hanya Satu jalan Dia rumit Nah Ini kebetulan terkenang ya Jadi kita gak bisa Explore tadi Atau Gak bisa melalui jalan ini Rencana jalan ini Dari atas Ya Tempat Tartonggoan Sumatopang itu Jalan Dari sini Ke bawah Sampai ke hutan Simatopang yang ada di bawah Apakah pernah Runtuh Atau gimana Atau memang aman-aman saja Selama ini Aman ya Jadi kalau Mau berkunjung kemari Supaya Anda Jangan tersesat di dalam Atau Gimana-gimana di dalam Ya Panggil Pak Siburian ini Untuk Memandu Di dalam Karena kampungnya itu Di atas sana juga Di dekat gua Nama Lubang Sidaunan Baik Terima kasih Horas Pak Siburian Horas 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 Terima kasih